Ya sebelum lanjut teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru jangan lupa aktifkan loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman dan kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta oke teman-teman di video kali ini disini saya mau review bagian kamera setelah di video sebelumnya saya coba review tes gaming di Asus Gen 1 Prime 1 di Android 10 developer versi 4.24 ya teman-teman oke nah sebelum lanjut ke review kamera bawaan teman-teman disini perlu diketahui bahwa di Android 10 versi 4.24 ini itu sudah support di install oleh Geekcam teman-teman nah jadi teman-teman gak perlu harus aktifin lagi Cam2API dan lain sebagainya lewat PC coba kita lihat disini dan kita coba buka aplikasi manual kamera ini teman-teman nah ketika saya cek dan kita start ini ternyata semuanya sudah terbuka manual focus, wish balance, manual ISO, manual shooter, speed, draw support oke nah jadi teman-teman bisa dipasang oleh Google Camera nah bahkan tidak main-main teman-teman Google Camera yang bisa dipasang di Android 10 versi 4.24 ini itu adalah Google Camera versi terbaru yang bisa support yang sudah terpasang di Google Pixel 4 XL teman-teman kalau gak salah ya dan memang disini kita coba kita lihat ini nah oke ini di foto malam di foto malam disini sudah ada astrofotografi wuhh mantap kah bukan teman-teman ya nah tadinya malam tadi teman-teman saya mau coba tes tapi ternyata langitnya mendung jadi saya gak coba tes ya jadi nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai Google Camera saya akan coba deh untuk video terpisah ya teman-teman ya biar nanti lebih jelas teman-teman dan di lainnya disini sudah banyak didukung teman-teman ya disini ada panorama, photo shape, shape here, kemudian theme slab, kemudian juga ada lens dan ada gerak lambat nah untuk gerak lambat teman-teman di Android 10.24 ini ini masih belum bisa dipakai atau force close nah kita nanti belum tahu nih belum coba otak atik teman-teman ya apakah ada settingan yang perlu disetting agar gerak lambatnya ini atau slowmo ini bisa aktif seperti itu ya teman-teman selebihnya di apa di Google Camera teman-teman bisa dilihat disini versionnya untuk aplikasi ini yaitu versi 73020 versi 4,4 ya teman-teman ini dan bahkan disini teman-teman saya udah install ya untuk Gcam disini udah install 3 langsung aplikasi dan ini ada kamera VX itu yang sudah ada modnya yang bisa zoom sampai 50 kali ya teman-teman oke nanti biar lebih jelasnya untuk Gcam saya akan coba bahas di video terpisah ya teman-teman ya jadi patahin terus channelnya jangan lupa subscribe oke sekarang kita langsung lanjut ke kamera bawaan teman-teman oke ini kamera bawaan nah kita lihat teman-teman di kamera bawaan disini ini sudah tampilannya sudah beda banget teman-teman dari versi Android 8 dan 9 di versi Android 8 dan 9 ternyata kameranya itu masih sama bawaannya tapi di Android 10 developer 424 ini ini sudah beda banget teman-teman bahkan kita lihat disini ya untuk disini itu udah ada Pro Pro Mode nya maksud Pro Mode disini adalah bisa kita lakukan atau bisa foto manual untuk fokusnya dan lain sebagainya coba kita lihat ke Pro Mode nya ya teman-teman nah kita lihat disini untuk ke Pro Mode disitu ada tampak terlihat adalah manual kemudian ada otomatis WB dan juga ISO nya otomatis dan ini bisa dirubah teman-teman dan ini untuk manual eh fokus ya nah ini untuk manual fokusnya bisa makro bisa tak terbatas keren nih teman-teman nah gitu ya kemudian juga bisa dilihat teman-teman di kita ubah dulu ya ke oh kita lihat tuh disini disini ada mode otomatis HDR orang landscape tindakan bunga cahaya belakang cahaya lilin terbenam malam pantai dan salju dan Pro Mode yang baru teman-teman ya oke nah dan juga kita coba lihat di teman-teman di atas ini juga tampilannya sudah berbeda ya ini untuk mode bokeh untuk mode perindah atau percantih ini untuk flash nah di bagian bawah teman-teman bisa dilihat disini ini nah ini untuk mode di Pro Mode ini nggak bisa kebuka kita coba kebalikan ke otomatis dulu nah di otomatis teman-teman yang bawah ini kita lihat nah ini seperti biasa ya untuk bisa kita ubah untuk mode gambarnya ini hitam putih ini tidak ada ini sepia dan lain sebagainya ya ini sudah hal yang standar ada dan yang menariknya disini teman-teman di video untuk merekam video video disini kita nggak perlu harus apa namanya berpindah dulu ke posisi video jadi ini langsung ketika kita klik eh ini gambar video video ini ini langsung merekam teman-teman gitu ya dan juga disini teman-teman di apa di settingan juga ini sudah beda banget tampilannya kita lihat ya nah di settingan ini sudah menyatu teman-teman set settingan atau setelan ini menyatu dengan settingan video coba kita lihat disini lokasi penyimpanan deteksi wajah penyimpanan penghitung mundur foto berurutan dan coba kebawah reduksi mata merah kita lihat ini untuk kamera belakang ya teman-teman ini kualitas video kemudian durasi video ada image stabilization nah oke guna noise reduction dan lain sebagainya oke sekarang kita lihat dulu kamera depan teman-teman kita pindahin dulu ke kamera depan nah kita lihat disini langsung saja ke settingan teman-teman ya nah di settingan teman-teman bisa dilihat disini ini lokasi penyimpanan sama ya dan di sini ada cermin selfie seperti biasa kemudian juga kita lihat di bawah untuk di video dan di video juga di kamera depannya juga ini sudah mendukung image stabilization oke kemudian ada video encoder dan lain sebagainya nah itu ya pun kita lihat di atas sini teman-teman oke seperti biasa kalau misalkan di mode portrait atau di kamera depan ini bisa aktif aktif dua-duanya sekaligus teman-teman ya mode percantik dan mode perindah itu bisa aktif dua-duanya kalau misalkan di kamera belakang kita lihat dulu ya kita ubah kamera belakang nah untuk di kamera belakang teman-teman ini ini masih satu-satu ya kalau mau bokeh bokeh kalau misalkan tidak ada coba ini harus tukang ini nggak bisa jadi harus bergantian kalau mau percantik-percantik kalau enggak enggak teman-teman itu ya kalau di kamera belakang nah oke pertanyaannya Apakah ada masalah bang di kamera bawaan Apakah ada error apakah ada bug Oke pertanyaan yang bagus ya kalau teman-teman nanti komen di kolom komentar pertanyaan seperti itu ada ternyata teman-teman ya jadi seperti ini saya udah coba teman-teman rekam eh video itu jadi si suara dengan videonya itu beda jadi nggak sinkron jadi terkaya telat begitu teman-teman itu yang pertama ya itu kamera depan kalau kamera belakang itu aman temen-temen nggak ada masalah oke oke itu yang pertama kemudian yang kedua ada dua masalah nih kemudian yang kedua kalau misalkan kita terlalu sering memfoto kemudian ambil video terlalu lama pokoknya HP juga akan itu terasa panas otomatis kalau kita memainkan eh kamera itu pasti cepat banget boros baterainya itu pasti itu mah ya HP manapun juga kalau kita eh apa sering memainkan kamera atau terlalu fokus main kamera itu akan boros ke baterai nah ketika ponsel ini yang saya pegang itu terasa ada sedikit anget panas itu si kamera ada error teman-teman erosnya itu kamera 3 min apa itu ya ada tulisannya jadi kasih si kameranya itu ini nggak bisa kebuka nah pas kita buka sini ini ada tulisan jadi force close kembali lagi keluar dan disini ada tulisan kamera mint 3 error seperti itu tulisannya teman-teman ya nah itu saya baru menemukan dua kendala itu yang pertama pada saat video kamera depan itu nggak apa kecepatan suara dengan gambar itu beda jadi tak kaya ada seperti telat teman-teman kalau di kamera belakang aman dan itu yang kedua tadi kalau keadaan si smartphone nya angat atau agak panas itu akan force close kameranya sama juga digicam juga sama itu akan force close nah oke oke sekarang apakah kamera bawaan dari asus jenfer dengan smartphone ini di versi Android 10 424 bisa bersaing dengan HP HP keluaran tahun 2020 tentunya bisa teman-teman karena saya sudah coba sudah saya bandingkan kameranya itu luar biasa teman-teman bagus teman-teman ya untuk posisi blur atau bokeh itu cakep mulus banget teman-teman pokoknya teman-teman teman-teman nanti kalau misalkan ada stable Android 10 itu wajib upgrade pokoknya teman-teman ya ke Android 10 stable gitu ya cuma disini memang ada dua masalah tadi itu yang saya sebutkan nah oke untuk membuktikan teman-teman nih saya di sini ada beberapa foto-foto yang tadi sambil ngeburit saya coba foto-foto teman-teman teman-teman dan bisa di lihat nanti hasilnya bagaimana menurut teman-teman ya nanti tinggal komen saja di kolom komentar oke itu aja mungkin teman-teman ya review dari kamera di asus jenfer smartphone Mac frame 1 versi Android 10 424 ini teman-teman simak ya foto-foto berikut sampai nanti akhir oke oke teman-teman biar nggak penasaran di sini saya akan coba bandingkan kamera malam bawaan dengan kamera malamnya Gcam coba kita lihat di sini kamera bawaan dan sini sudah posisi malam ya coba kita foto sini tanpa menggunakan flash teman-teman terlihat perbedaannya seperti apa ya kita lihat untuk shadow shadow ya nanti ini saya seperti ini ya ini sudah ke tag untuk foto kamera bawaan di posisi mode malam sekarang kita coba di Google kamera ya Google kamera yang versi 7,3 ini oke kita lihat perbandingannya seperti apa oke ini kita coba ke mode malam ini sudah di mode malam ya teman-teman dan di sini sudah support untuk astrofotografi keren ya astrofotografi untuk memfoto bintang ya dalam cuaca langit cerah nah nantilah saya coba bahas lebih terperinci mengenai Google kamera teman-teman Oke kita coba tes oke kita bandingkan hasilnya teman-teman dengan hasil kamera bawaan dari asus ini handphone dan mark frame one Oke kita bandingkan ini hasilnya seperti ini yang kamera bawaan dan yang ini nah kita bisa lihat untuk shadow ini teman-teman ya atau bayangan ini ini Google kamera ini bawaan kita lihat di sini bagian gambar sebelah sini yang merah nah itu lebih cerah banget teman-teman ini redup mantap ini pokoknya Gcam teman-teman ya selamat menikmati ya oke teman-teman ini saya coba tes kamera depan ya ini sama anak saya lihat sambil ngebubuk burit ya ini tes kamera asus jenfon makro m1 ya setel upgrade di Android 10 versi 424 teman-teman bagaimana kualitasnya apakah goyang memang atau ini image stabilisernya udah aktif ya teman-teman kita coba lihat karena di website resminya asus itu sudah dijelaskan bahwa ada isu atau ada error di masalah kameranya ya terutama di image stabilisernya katanya tidak ada efek tapi kita lihat di sini ya ini sama anak saya pakai masker juga saya nggak pakai masker teman-teman ya yuk oke di sini saya akan coba tunggu sini tunggu sini sekarang coba agak berlari ya oke oke ya itu ya mungkin teman-teman nanti teman-teman sendiri yang nilai bagaimana kualitas videonya di upgrade Android 10 ini ya kalau kalau menurut saya teman-teman di sini sudah sangat bagus sekali ya untuk di Android 10 ini upgrade kameranya teman-teman oke belakang saya akan coba berlari lagi teman-teman yuk sini ya udah lari lagi lari lagi sini nah itu oke teman-teman tadi ya ada beberapa foto dan juga video yang udah saya coba teman-teman ya tadi sore sambil ngepuburit nah jadi kesimpulan dari ketiga review saya yang pertama ya part 1 part 2 dan ini yang ketiga di asus jenfon Mac Pro M1 versi Android 10 424 ini kalau menurut saya teman-teman ya bolehlah dicoba teman-teman ya boleh di install jadi memang untuk hubung atau bug lainnya itu nggak terlalu terasa teman-teman jadi banding versi beta yang 407 ini sudah jauh bener-bener lebih baik teman-teman ya di versi Android 10 ini nah jikalau pun nanti yang Android stable nya hadir nah kita coba saja teman-teman upgrade langsung dari versi ini gitu ya kalau misalkan tidak bisa atau error ya nggak nggak apa-apalah kita downgrade aja dulu ke versi 060 ya yang sudah disediakan oleh website di website resminya asus lalu nanti upgrade ke Android 10 stable nggak ada salahnya juga teman-teman ya jadi itu kesimpulan dari saya teman-teman ya untuk Android 10 ini jadi teman-teman bolehlah coba ya install itu kan kalau memang udah benar-benar ngebet banget penasaran dengan yang sudah saya sampaikan dengan apa kekurangan atau kelebihannya seperti itu teman-teman bisa pertimbangkan sendiri tapi kalau dari saya teman-teman boleh untuk install atau pasang Android 10 versi 424 ini teman-teman ya itu ya teman-teman ya oke dan mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini dan di video selanjutnya nanti saya akan coba untuk video atau di bagian opsi developer dari Android 10 ini dan itu perlu dibahas ada atau ada ada perubahan ya banyak perubahan di opsi developer di Android 10 424 ini oke terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati